Salam belajar Apakah Anda sebagai pengusaha minuman kemasan sudah tahu bahwa kondisi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat besar bagi Anda? Apabila belum, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis saat pandemi COVID-19 ini dan bagaimana mengatasi masalah yang timbul pada saat pandemi ini. Simak video ini sampai habis, sehingga Anda memahami secara keseluruhan bagaimana kondisi bisnis dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah bisnis yang timbul. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis yang panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini, sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Anda sebagai pengusaha minuman dalam kemasan, apakah Anda sebagai pedagang atau pedusan, saat ini merupakan berdua yang sangat berat sehubungan dengan COVID-19 ini. Kondisi apa saja yang terjadi pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19, salah satunya adalah bahwa seluruh pengusaha saat ini, baik sebagai pedagang atau perusahaan minuman dalam kemasan, mengalami masalah karena memiliki faktor-faktor produksi yang siap untuk melakukan produksi masal. Dengan memiliki faktor-faktor produksi tersebut, baik itu bangunan, bermesinan, peralatan, dan lain sebagainya, plus dalamnya sumber daya manusia, tentu saja membawa konsekuensi untuk menjaga bahwa faktor-faktor produksi tersebut berjalan dengan lancar. Anda membayar beberapa beban tetap, baik itu tenaga kerja, beban listrik, dan lain-lain yang pada akhirnya itu menguras arus kas Anda. Kondisi lain yang terjadi saat ini, Anda sebagai pedagang atau perusahaan minuman dalam kemasan, mengalami masalah penurunan daya beli yang dari bulan ke bulan mengalami penurunan. Penurunan daya beli ini tentu saja dikaitkan dengan penurunan pendapatan dari konsumen akhir yang menjadi target minuman dalam kemasan. Untuk itu Anda harus hati-hati, Anda sebagai pengusaha minuman dalam kemasan, apakah sebagai pedagang ataupun produsen, harus mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi penurunan daya beli yang selalu merun dari bulan ke bulan. Kondisi lain yang terjadi pada saat ini adalah mengenai menurunnya modal kerja yang dimiliki oleh para pengusaha dari perode ke perode. Seperti kita ketahui dengan menurunnya pendapatan usaha, sebagai akibat menurunnya pendapatan konsumen akhir, pada akhirnya perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Sementara di sisi lain, pengoran-pengoran beberapa biaya tidak bisa dihindarkan untuk dibayar. Pada akhirnya, para pengusaha, baik itu sebagai pedagang maupun perusahaan mengalami kendala penurunan modal kerja yang dimiliki. Masalah lain yang terjadi di dalam perode ini adalah bahwa hampir semua pengusaha, entah itu pengusaha pedagang camilan, perusahaan minuman, atau perusahaan makanan lain juga mengalami yang sama. Sehingga kondisi ini akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat di antara para pengusaha yang ada di dalam dunia usaha saat ini. Kondisi perusahaan lain bahwa pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mencegah penyebaran virus. Dengan adanya pengurangan mobilitas dan interaksi warga yang pada akhirnya merugikan perusahaan kerja mereka yang pada ujungnya merugikan pendapatan dan dibeli mereka. Kondisi lain yang perlu diketahui dalam kondisi pandemi ini adalah perkembangnya teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa dengan perkembangnya teknologi informasi itu bisa mendukung usaha baik bekerja melalui rumah, work from home, maupun teknologi informasi yang mendukung penjualan produk-produk secara online yang saat ini merupakan solusi yang paling jitu karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengurangi interaksi dan mobilitas warga. Denuk informasi ini juga bisa dilakukan untuk melakukan promosi yang tentu saja sesuai dengan kondisi promosi melalui media sosial. Setelah mengetahui bagaimana kondisi bisnis saat ini, baik Anda sebagai pedagang minuman dalam kemasan ataupun sebagai produksi minuman dalam kemasan, Anda baiknya mengetahui bagaimana solusi-solusi bisnis yang bisa dilakukan saat pandemi ini. Solusi pertama adalah apa produk Anda itu sesuai dengan kebutuhan konsumen yang mengalami penurunan pendapatan. Apabila tidak, tentu saja Anda perlu mengembangkan produk-produk yang memiliki harga jual yang rendah yang kemungkinan bisa dibeli oleh konsumen akhir Anda. Itu sangat penting karena seperti ketahui bahwa pendapatan dari produk-produk mengalami penurunan yang pada akhirnya minuman kemasan tidak mendapatkan porsi yang baik di dalam perspepsi pelanggan. Oleh karena itu, Anda bisa menciptakan varian baru yang tentu saja memiliki harga jual yang lebih terjangkau sesuai dengan kondisi konsumen yang mengalami penurunan pendapatan. Ini tidak mudah, namun itu salah satu upaya yang bisa masuk akal untuk menjaga kelangsungan hidup usaha Anda. Tentu saja, varian-varian ini sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam masa pendepi ini mengenai harga jual. Anda harus bisa memikirkan bahwa harga jual saat ini sangat ketat persaingannya. Karena banyak perusahaan mengharapkan pendapatan dari penjualan mereka karena menjaga supaya operasi pruksi berjalan lancar atau penjualan-perjalan lancar, maka penjualan mengalami persaingan sangat ketat. Pengusaha mengeluarkan kebijaksanaan untuk menurunkan margin dan itu masuk akal asalkan harga jual Anda bisa menanggung biaya variable seperti pengadaan barang dagangan atau untuk menutup bahan baku yang diperlukan untuk melakukan penjualan tersebut. Asalkan Anda margin, walaupun tipis, itu merupakan kontribusi terhadap beban tetap yang selalu dikeluarkan oleh Anda sebagai pengusaha. Masalah lain yang perlu diselesaikan dalam periode pandemi ini adalah pengadaan barang dagangan bagi Anda seorang pedagang minuman dalam kemasan atau pengadaan bahan baku bagi Anda sebagai perusahaan minuman dalam kemasan. Pastikan bahwa pengadaan barang dagangan atau bahan baku ini tidak terlalu besar disesuaikan dengan rencana penjualan maupun rencana produksi yang telah ditetapkan. Ini sangat penting jangan sampai Anda memiliki barang dagangan yang besar atau bahan baku yang lebih besar yang pada akhirnya itu menguras moda kerja yang Anda miliki. Karena kita tidak tahu kapan berakhirnya masa pandemi ini yang kita tahu kemungkinan akan berlangsung lama. Aspek lain yang perlu dipertebangkan adalah mengenai pengaturan sumber daya manusia. Seperti kita tahu bahwa aspek sumber daya manusia sangat penting sehingga Anda perlu mengatur sebaik-baiknya bagaimana pengaturan tenaga kerja itu. Apakah Anda melakukan work from home atau melakukan penjualan melalui media sosial atau melalui marketplace. Itu sangat penting sehingga bagi sumber daya manusia yang bisa kerja di rumah bisa melakukan pekerja di rumah baik itu untuk operasional maupun untuk penjualan. Namun bagi seorang yang produsen atau yang bagian pengundangan tentu saja perlu dilakukan safe sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Anda bisa mengatur bahwa jumlah tenaga kerja itu sesuai dengan kebutuhan karena menurutnya penjualan atau menurutnya produksi yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Aspek lain yang perlu Anda bertimbangkan dalam masa pandemi adalah Anda melakukan efisi segala bidang. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa terjadi penurunan pendapatan yang pada akhirnya Anda mengalami kekurangan atau menurutnya modal yang Anda peroleh. Maka tidak ada cara lain Anda melakukan efisiensi baik tenaga langsung maupun tidak langsung sehingga Anda bisa menanggung seluruh pengeluaran-pengeluaran Anda dari hasil pendapatan atau uang masuk Anda. Biaya-biaya yang tidak langsung perlu dihemat sehingga Anda bisa menghemat moda kerja yang nanti sangat penting untuk usaha Anda berikutnya. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan dalam perode ini adalah Anda perlu melakukan penagihan pihutang sebaik-baiknya. Sebelah ketahui bahwa banyak pengusaha mengalami problem cash flow sehingga menunda pembayaran. Oleh karena itu dalam masa pandemi ini sebaiknya Anda menggunakan kesempatan Anda untuk menageh sehingga Anda bisa mendapatkan uang yang sangat diperlukan untuk jaga-jaga apabila kondisi pandemi ini berlangsung dengan perode lebih lama. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan adalah pengaturan cash flow yang lebih baik. Sebelah ketahui bahwa pendapatan dan efisiensi yang dilakukan perlu Anda hitung apakah Anda masih memiliki uang untuk membiayainya. Anda harus melakukan penurunan divisi cash flow sehubungan dengan penurunan uang masuk. Sejujurnya seluruh investasi tunda sehingga Anda tidak mengalami kendala-kendala berikutnya yakni mengalami kekurangan modal kerja untuk memulai usaha lagi. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan dalam perode pandemi ini adalah sebaiknya Anda melakukan rosasi kewajiban-kewajiban Anda kepada pemasok dan kreditur lainnya. Rosasi sebaik-baiknya dilakukan sehingga Anda bisa memiliki uang yang tertinggal dalam perusahaan untuk jaga-jaga apabila kondisi bisnis yang tidak jelas ini berlangsung lama. Sehingga Anda tidak mengalami kendala kehabisan modal kerja yang pada akhirnya tidak bisa melanjutkan usaha lagi di waktu yang tidak datang. Demikian kondisi bisnis Anda sebagai pengusaha minuman dalam kemasan baik sebagai berdagang maupun perusahaan minuman kemasan. Apabila ada yang belum jelas silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini dan apabila ada pendapat lain silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Salam belajar. Terima kasih telah menonton!